MAPOLSEK Bangilan, Polres Tuban mencara melempari batu hingga jendela kaca bagian depan MAPOLSEK pecah berantakan. Kaset reskrim Polres Tuban, AKP Adi Makayasa membenarkan adanya pengurusahaan MAPOLSEK. Menurutnya pengurusahaan itu dilakukan oleh warga yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dia menjelaskan pengurusahaan MAPOLSEK Bangilan itu berawal ketika pelaku berkeliaran di jalan raya, kemudian terlibat cekcok dengan warga hingga akhirnya pelaku tersebut mengamuk. Saat pelaku diamankan, keluarga juga dipanggil oleh jajaran kepolisian di MAPOLSEK. Dari keterangan pihak keluarga menegaskan jika pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk selanjutnya, pelaku yang sering dipanggil bandrek warga Bangilan itu diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari Tuban, Tim Beliputan Blok Tuban TV mengabarkan.